Intro Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dalam program Stikas Profita Para saudara-saudari yang terkasih Sebentar lagi kita sebagai gereja katolik Akan memulai tahap baru dalam lingkaran tahun liturgi Yaitu masa prapaskah atau masa sebelum pasca Masa ini dibuka dengan Rabu-Abu Nah kenapa disebut dengan Rabu-Abu? Disebut Rabu-Abu karena pada hari Rabu itulah Umat katolik menerima Abu yang dioleskan dalam bentuk tanda salib Oleh seorang imam kepada umat yang hadir dalam perayaan Rabu-Abu itu Hari Rabu itulah menjadi hari pertama masa prapaskah Dan terhitung dari hari tersebut sampai 40 hari selanjutnya Sehingga gereja memasuki masa prapaskah Lalu apa makna dari Rabu-Abu ini Dan terutama apa maknanya bagi kita yang menerima Abu Pertama-tama kita akan menerima Abu Nah saudara tahu apa arti Abu? Abu adalah sesuatu yang kotor Debu yang seringkali diinjak orang di jalanan Atau yang melengket pada kaki Atau pada badan seseorang Tidak ada yang istimewa selain sesuatu yang kotor dari Abu ini Namun bagi kita sebagai orang katolik Abu memiliki makna lain Abu memiliki maknanya tersendiri Ini mengingatkan kita akan kisah perjanjian lama Dalam kitab kejadian Dimana Allah menciptakan manusia pertama dari debu dan tanah Artinya apa? Artinya dia diciptakan dari Abu Maka penerimaan Abu pada hari Rabu-Abu Mengingatkan kita semua sebagai anggota gereja katolik Bahwa kita diciptakan dari debu dan tanah Kita memang ciptaan Allah yang maha tinggi Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Jadi saya dan anda semua adalah rupa dan citra Allah sendiri Pada saudara-saudari yang terkasih Namun penting untuk kita sadari Bahwa kita berasal dari debu dan tanah Jadi penerimaan Abu yang digosokkan di dahi kita Mengingatkan manusia akan kerapuhannya Dia diciptakan dari debu dan tanah Dan sesuatu saat dia akan kembali menjadi debu atau tanah Karena kematian yang harus dialaminya sebagai manusia Ini menandakan hidup manusia tidak abadi Namun kematian tidak akan mengalahkannya Karena dia memiliki Yesus yang disimbolkan dengan salib Abu pada dahinya Yesuslah yang menggubah manusia yang fana tadi Karena diciptakan dari Abu menjadi makhluk yang mulia Hal yang kedua Penerimaan Abu pada Rabu-Abu menjadi tanda pertobatannya Sudah menjadi tradisi dalam perjanjian lama Untuk mengungkapkan pertobatan Seseorang memakai pakaian kasar dan siraman Abu Ini adalah tanda penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan Dan tradisi ini tetap hidup juga dalam umat perjanjian baru hingga sekarang di dalam gereja Katolik Karena itu bagi kita orang Katolik Masa Prapaska yang diawali dengan Rabu-Abu adalah masa pertobatan Ini tidak berarti hari-hari lain di luar masa Prapaska Kita tidak perlu bertobat Pertobatan di masa Prapaska mau menunjukkan kepada umat Bahwa Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib Untuk keselamatan kita semua Dia menderita untuk memulihkan dosa-dosa umatnya Maka apa yang menjadi balasan bagi kita Adalah penghayatan hidup yang lebih baik Yaitu sesuai dengan tuntutan Injil Dan lebih dari waktu-waktu sebelumnya Jadi para saudara-saudari yang terkasih Masa pertobatan dalam masa Prapaska Harus lebih terarah kepada perubahan sikap yang paling mendasar Dan itu dihubungkan dengan Yesus yang menderita Karena itu para saudara Inilah kesempatan terbaik bagi kita semua Yaitu kesempatan untuk menerima Abu Yang mengingatkan kita selalu akan diri kita sebagai ciptaan yang hana Tetapi dimuliakan oleh Yesus yang menderita di kayu salib Ini menjadi kesempatan bagi kita semua juga Untuk bertobat Mengubah perilaku dan hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah Dan sesama kita Apa yang menjadi keprihatinan kita bersama di masa Prapaska ini Juga adalah pandemik yang belum berakhir hingga saat ini Masa Prapaska yang kita mulai ini adalah juga masa doa Baiklah di kesempatan ini Kita semakin lebih banyak lagi meminta pertolongan Tuhan Agar pandemik ini segera berakhir Satu dua kalimat doa kita Akan dapat mengetuk pintu rumah Tuhan Untuk segera datang menolong kita semua Sehingga seluruh situasi yang ada pun Semakin dipulihkan Mari para saudara saudariku yang terkasih Kita memulai perjalanan di masa Prapaska ini Dengan kata amin Yang menunjukkan kesungguhan kita Menghayati masa ini Ketika imam atau yang mengoles abu mengatakan Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Semoga saudara saudari mencintai dan mengenal kebenaran Sehingga akhirnya diselamatkan Selamat memasuki masa Prapaska Salam Profita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax